musik 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 selamat datang kembali bersama saya dokari moon dan kami adalah earth musik 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 Oke guys, jadi ini Karimun udah beres kaki-kaki-nya Sorry gak ada video pengerjaan Soalnya kemarin kita buru-buru pas barangnya dateng Jadi intinya nih udah ganti shockbacker Ganti raktir Ganti wall join Ganti engine mounting Apa lagi tadi? Ntar gue sampe dulu Tadi udah bikin itungan ya Nah, yang diganti itu Rack steer, shockbacker depan Karet boot steer Terot Takram Kita ganti Bearing support kita ganti Ball join sayap Jadi ball join sama sayapnya baru Kanan-kiri Sama Apa lagi? Udah semua balik Jadi overall banyak banget yang diganti Kaki-kakinya Dan ini sekarang Ride Ride height-nya jadi udah rata ya Kemarin tuh nungging banget mobilnya Dan Stiring enak banget Ini power steering juga Kemarin seal-sealnya diganti juga Jadi aman Terus AC AC juga sekarang udah jalan Kemarin Di service Di cuci blower segala macem Dan udah di Disifray on Jadi udah dingin banget AC-nya Jadi ini Kayaknya Tinggal kita test ride nanti Gue pengen cobain dulu Karena baru beres banget kaki-kakinya Gue mau coba Kalo udah oke semua nanti kita tinggal style body-body Terus grill gue mau ganti Mau gue cat bawahnya Segala macem Pokoknya Udah proper jalan Baru kita modif gitu Ini gue mau test Sarang rada jauh Kita ke daerah Megu Kalian ngeliat Vino-nya Alvin katanya udah mau jalan Jadi Yuk kita cobain kali ya Pokoknya ini Mobilnya Overall udah Harusnya udah aman banget Kemarin Soalnya si Waterpalm-nya juga udah baru Jadi gue pengen cek juga nih Suhunya dipake jalan jauh Aman gak Karena Gue sih pengennya ini mobil bisa kemana-mana ya Nantinya Ini mobil Jadi mobil storing juga gitu Oke Jadi Mungkin Langsung aja kita Test drive Oke guys Ini kita udah di dalam mobil nih Enak ya Ini headroomnya bener-bener Tinggi gitu ya kayak Eh panas ya AC dulu dong Sombong amat Ini gue tinggal style karbu sih Masih rada Kemeteran kalo nyalain AC Jadi nanti mau naikin langsung aja dikit Harus digas dikit Tapi gampang sih ngatur karbu Mah gampang Ntar aja Gue udah penasaran banget Pengen coba Dengan kedinginannya ini Uff Adem bro Gak sebuah kaca lagi Terus mungkin Gue lagi galau nih Dia kan pake kaca film ya Gue tuh anaknya anti kaca film gitu Cepat kan ini mobil buat harian Gue bener-bener pengennya dailynya ini ya Karena E39 Kayak pake daily udah sayang gitu Sejauh ini sih gue pake E34 alto gitu Nah Kayaknya sih buat daily anaknya ini kan Jadi gue pengen bener-bener bikin proper 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 banget Harus proper banget Ini gue lagi galau kaca film Kaca filmnya Mendingan gue copot Apsetif Dan dulu pak Cepat dulu Cepat dulu Cepat dulu Ini baru di jalan guys Serius Mending gue copot kaca filmnya Apalagi kita ganti aja Kita ganti tapi Yang lebih terang dikit aja gitu Apa yang ujuk gitu kali ya Nanti komennya di bawah Yang pasti sih gue gak mau kaca filmnya hitam Karena bikin mobilnya jadi randang Karena balik lagi gue gak suka kaca film Walaupun Dan Kaca film buat apa sih Praai sisi doang kan Gue gak punya praai sisi lagi gitu Jadi Dan mobil gak buat besum juga gitu Oke jadi ini Yang bener-bener gue rasain adalah Kalau gak digas Kan kemarin-kemarin gak pernah pake AC Karena AC gak jalan deh Kalau gak digas nih Gue lepas gas gini Mobilnya agak geter Jadi ini gue mau setel karbon aja nanti Kayak Si Setelan karbonnya Langsannya kurang bagus Atau mungkin nanti kita karbonnya Ganti edelbroke aja loh Gila Apa Apa kayak Yang kemarin gak ya Yang kemarin diecu tuh karbonnya Waduh Pake suko 38 Gak tau 42 Pake Apa dibikin 2 barrel Jadi 2 barrel Ketang gue 2 2 karbon Kenceng Coilnya kita ganti MSD nya Ini kasuk ya Di dalam mobil ini Ini coilnya Carimun For your information guys Ketang gue ya Coilnya ini sama ninja sama Sama gak? Gedenya sama Jadi harusnya gue pikir-pikir Kalau emang ini mau dibikin 2 barrel Maksudnya double karbon Biasanya kan zaman drag-drag Zaman dulu tuh Kalau lo mau kenceng Mobil drag zaman dulu 4 barrel 2 barrel Jadi barrel tuh karbonator kan Iya Jadi karbonatornya 4 2 Nah kalau mau murah Kita beli karbonator motor 4 biji Kalau disini gue pengen cobain sih Kenceng gak tuh? Kayaknya yang semalam 2 Cukup kali ya? Iya Makanya gue penasaran Soalnya kayak Mini Cooper Yang lama tuh yang tua Yang kayak kakak gue Karbonnya 2 gitu Kecil Gue liat kayak Kayak motor gitu Terus Dan ini 1000cc nya sama kan? Kayak Mini Cooper lama kan 1000cc juga tuh Ntar kita coba kali ya Pakai karbonator motor di mobil Jadinya gimana? Hahaha Buat test aja guys Buat konten nanti kali Kalau kalian setuju Pokoknya Komen-komen aja di bawah guys Kalau kalian pengen kita Pokoknya terserah dulu deh Gue disuruh ngapain Alvin disuruh ngapain Bebas Di mobil apapun bebas Tapi yang pasti harus Sesuai dengan aturan PPKM ya Kayak Pokoknya Misalnya Bang teriak-teriak Gak pake masker Kelindung kota Nah jangan Itu Lu disuruh gue mati aja sekali Itu gak bisa Itu gak bisa Jadi Nanti kalian komen-komen aja di bawah Disuruh kita ngapain Dan ya pastival Tarimun Suruh jalan jauh Gue udah Udah 80% berani nih Gimana kak? Gampok gimana mobilnya? Enak sih Udah gak ada bunyi-bunyi ya Kemarin kan tuh Kena jalan jelek Udah tak 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 Udah tak 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 Udah gitu kan Udah kayak Udah kayak gerobak tau Udah kayak Lu tau gak sih Yang beca motor gitu Iya Bentor Kan tuh Gak ada coknya Gak ada apa Jadi besi semua kan Udah sama gitu Padahal di mobil enak loh Dan untuk informasi kalian juga guys Gue pertama kali berikan proper nyetir mobil Walaupun mobil yang pertama gue taruh naik Tapi gue paling seneng dulu nyetir karybun sih Bagi gue SD tuh Gue seneng banget nyetir karybun Jadi Pas lagi ada di mobil lagi Gila Gue tuh kayak Bring back The old memories gitu Kayak True back lah True back Kira-kira ya Anjir nih Dulu gue seneng banget nih Dan dulu Jadi gue semumayan apalah Apa yang gak ada Dan ada gitu Kayak jam nih harusnya ada Di sini Jam hitung ada Terus Di sini nih tambahan Kita beli kayak Apa sih Handle tangan gitu Nah itu harusnya bisa beli lagi Cuman gak tau sekarang Berapa banyak belum variasi Wow ZX45 ya Nah Terus gue juga pengen Nah ini boskit nih Boskit gue pengen beli boskit Nah kebetulan kan Ini kan di kantor atas Ada tirnar di Yang 2 bisik Nah Gue mau colong Setirnya Nih Alvin nonton kagak ya Boleh Ya dia jarang nonton kali ya Baris Sudah-sudah Dia sibuk juga sih Sudah-sudah kagak nonton Pokoknya Dia kayaknya juga Lu udah lupa sih Dia pake setirnar di Nanti gue perlu colong Terus gue pasang disini Gue udah lagi beli boskitnya nih Oke Jadi adaptornya gitu gue udah beli Nanti kita kasih setirnya Nardi Karena nih Pakai Tolong nih Tolong-tolong kameranya Tolong Nih Nih Adoh Ini pake apaan Nih Nggak enak banget Jadi gue pengen kasih setirnya nardi Buat interior itu dulu Mungkin Kalau ada rezeki Pengen jog Rengkarong LX Kayak satu sih disini Oke Ini udah Setengah perjalanan masih aman sih ya Cuman katanya ditutup ya kayak nanti ya Tutup ya kita muter lagi biasa Muter lagi nanti sekalian nih Kita cobain jalan kecil dan Jelek banget Jadi nggak bisa dihindari jalan jeleknya Gue pengen cobain nih Bunyi-bunyinya masih ada Tunggol Karena lu tuh Overall nih hampir semua baru gitu Kemarin buat budget sendiri Habisnya sekitar Buat kaki-kaki itu 4 juta kurang lah 4 juta kurang AC itu sejutaan Jadi udah 5 jutaan nih Harusnya mobilnya udah enak nih Kalau nggak Enak juga gue mending beli motor 5 juta Dapet Luvo satu lagi kan Jadi bener-bener Bener Dan ini gue Gue pengen benerin nih Shifternya nih Entah ada yang gue lalu kucingnya Buat hari pun kabarin aja Sekalian kita bikin kucingnya Atau emang nggak ada Yang standaran juga nggak apa-apa deh Karena ini Gigi Gigi satu sama dua tuh Senen kemis Dan ini udah masuk gigi tiga Ini mobilnya masih bisa kain netral Bisa gini nih Ini gue nggak ngerti Shifternya Entah mati-matinya apa apanya Gitu katanya yang namanya Gue kemarin Gue udah nganya lupa lagi namanya Nah ini Tinggal ini doang nih Kalau buat Ngepir Tinggal PR-nya juga PR-nya tinggal Yang ini Shifternya Bila lara susah 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 Ini nanjak nih guys Nanjak loh Aturin gigi Masih naik loh Karena ya oli baru Busi baru kan Jadi ya Enak lah mesin juga udah sehat lah Tinggal setara doang Itu makanya yang gue males Kalau karbu tuh kayak enaknya gitu Ada yang dirubah dikit mesinnya setel Ada yang dirubah dikit setel Jadi gue Coba ini injeksi ya Sampai gitu Cuma Ya itu Aretnya karbu Dan Gue lagi Sebenernya ini Umur yang ubah Enak banget Setelah udah ada AC Udah kaget Ini bener Tinggal dikit lagi lah Gue udah lagi Wah Jage ya Jage Jage Jadi Masih rada jauh Dan gue Kandang lupa Mulai disini Terus ya Nah ini Yang kata lebih geter-geter nih Nih Oh Simter Karena Jadi karena si simternya itu Udah rada Apa Oh jelak banget nih Si laharnya gitu Jadi Pas Kadang-kadang Masuk giginya itu gak ngepas Karena dia udah logor kan Misalnya udah ngeperawan lah Jadi Pas lagi gak ngepas gitu Dia antara si gigi sama Masuk sama enggak itu Ada Kayak lepas dikit Makanya geter Nah itu makanya simter harus diganti Ya mudah-mudahan ada yang jual Quick shift deh Quick shift tuh jadi Yang buat balap yang gitu kan Jadi ganti giginya gak terlalu jauh Deket-deket gitu Iya yang pendek-pendek gitu Iya pendek-pendek Jadi enak banget Itu gue pengen sih Kalau ada sih Biasanya banyaknya di Jaman-jaman sekarang Kalau cari iklan bayangnya Eh 36 tuh BMW gitu banyak banget Kalau beginian jarang sih Cuman bener-bener ada deh Gitu Terus Ini kita langsung jalan-jalan jelek nih Gak kerasa Gak ada Gak ada bunyi Gak ada bunyi sama sekali Sudah enak banget Kalo kemaranya Waduh Bapak Gitu gitu kan Ini mah hajar aja jadi lagi Eh tapi sayang sih Shock Orlando baru Gak dihajar juga Cuman Gue gak tau sih apanya Mudah-mudahan Ntar ketemu gue masih research juga Mau ngomong-ngomong lagi sama sama mekanik andalan gua di bengkel yang biasa masang-masang masang turbo segala macem tuh yang berhasil masangin turbo juga tuh dia tuh orangnya ngulik guys jadi terkadang kayak, was ngapain diganti semua ininya aja nah mudah-mudahan bisa gitu karena kalau jujur aja nih budget buatnya mobil udah mulai membengkak untungnya kayak barang-barang 305 ya gini? iya, untungnya barang-barangnya nanti yang mau dipane, yang mahal-mahalnya Alvin udah punya semua kita tinggal colong aja usah ngomong deh, pokoknya tau-tau dipasang pelok juga ntar kita colong ya kayak nanti kita, gua udah mau bikin konten gua mau colong salah satu pelok di mobilnya Alvin nanti mobilnya kita jogrokin aja biarin dia juga udah lupa punya mobil itu kayak gua pernah ngomong, lo punya mobil tiga kayaknya ga punya deh, padahal dia punya jadi keberhubung dia udah lupa nah, ini gua ambil aja balangnya ya, sama paling ntar modalin barangnya sama modalin barangnya nanti mobil sendiri di lupa? lupa, tonak tiga emang ada gudang guys jadi, terkadang suka begitu sih jadi gua yang lebih tahu gitu kadang-kadang jadi aja kita colong ya colong aja, nanti kita bikin konten aja guys pokoknya nih konten karimu bakal fun banget ini pokoknya gua bikin low budget mungkin modifnya tapi kalo buat kayak spare part gua ga mau low budget karena itu buat pemakaian ya jadi emang penting banget kita buat jalan, buat segala macem kalo bisa spare part semua original karena itu mengaruh banget ke riding experience sekalian gitu jadi ini mobil yang tadi busuk banget di jalan gitu maksudnya bandingannya ga enak apa segala macem ini jadi sempurna banget jadi pokoknya mobil udah enak banget mungkin sorry nih kayaknya V-roll di jalannya dikit banget mungkin V-roll lewat dalem aja karena ya ini yang megangin dia dan kita ga ada orang lagi buat nge-shoot dari luar kecuali kalian mau jadi sukarelawan hahaha hahaha asian asian hahaha ngemenin kita nih jalan-jalan ada yang ngerekamin dari luar gitu nanti gua kasih makan lah itu boleh ya karena kita sebenernya belum butuh crew lagi sih karena ya masih bisa ke handle sendiri lah kalo emang udah urgent banget mungkin kita buka lawangan kalian boleh bareng kita lah ya boleh boleh kayaknya Kak Gita nih udah mulai terlalu lelah nih soalnya udah butuh satu orang lagi nih buat kayak yang ngerekam dari luar gitu-gitu lucu deh kayaknya oke jadi mungkin tutorial topik penggiri dulu yang pasti kalian udah enak banget nanti pokoknya ini kontennya masih banyak banget tenang aja guys ini sorry banget ngomongan panjang karena ya pertama trading experience juga terus kita ngomongin konsep lagi dan apa aja yang mau gua colong dari bareng-bareng Alvy yang gitu jadi mungkin panjang deh tapi bakal seru banget gua yakin rumah jadi jangan lupa pemenang komen di bawah kalo kalian pengen apalagi nih challenge kita apalagi bebas yang pasti sesuai dengan aturan PPKM terus jangan lupa juga kita bingung di instagram linknya ada disini jangan lupa juga subscribe dan baju lagi ada promo by one get one itu bentar lagi abis karena judi udah mau abis bentar lagi agustus ya guys jadi langsung aja oke jadi itu dia topik begini dulu thank you for watching and be the best author see you guys wuuh diloncetin yang awan i i i i i i i i i